Dendam si anak haram jilid sebelas. Betapapun sering gadis itu menghinanya, namun tetap saja ia merasa tidak mungkin baginya untuk melupakan atau membenci siang HWI. Karena terganggu perasaan duka ini, akhirnya Kuan Bu dapat juga tertidur dengan tubuh lemas. Akan tetapi, lewat tengah malam ia terbangun karena telinganya yang terlatih mendengar sesuatu yang tidak wajar dan mencurigakan. Cepat ia meloncat bangun, meniup padam lilin yang tadi lupa ia padamkan karena tertidur, kemudian sekali berkelebat ia telah melompat keluar melalui jendela kamarnya dan terus melayang naik ke atas genteng. Dari atas jelas terdengar olehnya suara Gio'lan yang bicara marah. Cepat ia menuju ke tempat itu dan ternyata dari atas tampak olehnya bayangan Gio'lan di dalam taman rumah penginapan itu, berhadapan dengan seorang laki-laki dan mereka sedang bicara dengan nada suara marah. Engkau maling ia terdengar Gio'lan memaki, dan agaknya bukan makian yang pertama kali. Kau berpura-pura menyatakan hendak bertemu dan berbicara dengan Kuan Bu, itu hanya alasan belaka. Kalau mau bicara, hayo bicara kepadaku, sama juga. Engkau mau apa malam-malam berkeliaran seperti maling, hendak memasuki kamar Kuan Bu. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sudah kukatakan, Nona. Kau bilang Nona? Apakah matamu buta, tidak melihat bahwa aku seorang kongcu bentak Gio'lan yang sengaja suaranya kini makin dibesarkan sehingga mau tidak mau Kuan Bu yang mengintai dari atas menjadi geli hatinya, Dia tidak mau turun tangan lebih dulu mendengar suara laki-laki yang seperti dikenalnya itu, pula agaknya laki-laki itu tidak hendak memusuhi Gio'lan. Aku akan buta kalau tidak dapat mengenalmu, Nona. Kau bukan seorang kongcu, bukan pula seorang laki-laki tampan, melainkan seorang gadis cantik jelita, akan tetapi galaknya melebih kucing. Heran aku mengapa suka bersahabat dengan orang galak. Tutup mulutmu, laki-laki ceriwis Gio'lan sudah mencabut pedangnya dan menusuk dada laki-laki itu. Akan tetapi dengan sigap laki-laki itu meloncat mundur sehingga tubukan itu mengenai angin belaka. Laki-laki mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata, Tahan, Nona. Aku Kwee Chin bukan seorang laki-laki yang suka bermusuhan tanpa sebab, apalagi terhadap seorang wanita. Aku hendak bertemu dengan Bhe Kwan Bu, dan tidak ada sangkut pautnya denganmu. Berurusan dengan dia sama dengan berurusan dengan aku. Hayo majulah, aku tidak takut kepadamu. Aku pun tidak takut kepadamu, akan tetapi aku tidak mempunyai urusan denganmu, Jawab laki-laki itu. Kwan Bu menjadi girang sekali ketika mendengar nama pemuda itu. Ketika ia melihat bahwa Gio'lan dengan galak hendak menyerang lagi, ia sudah melayang turun sambil berkata, Lan Moi, tahan Gio'lan mengurungkan niatnya menyerang, akan tetapi ia memandang ke arah Kwee Chin dengan mata menyala merah. Kwan Bu lalu memegang lengannya dan berkata, Dia ini sahabatku, dia Kwee Kong Chu, murid mendiang Bu Tai Hiap. Bagus, kalau begitu dia ini perampok yang harus dibunuh Gio'lan meronta dan hendak menerjang lagi, akan tetapi dicegah Kwan Bu yang memegang lengannya sedangkan Kwee Chin balas membentak. Siapa bilang aku perampok? Ngawur saja. Engkau murid pemberontak Berukeng Liong dan semua pemberontak adalah kawanan perampok bentak pula Gio'lan. Melihat keadaannya makin panas, Kwan Bu lalu berbisik kepada gadis itu. Lan Moi, serahkan dia ini kepadaku. Ku minta kau cepat menjaga ibuku, Siapa tahu ada orang jahat yang akan memasuki kamarnya dan mengganggunya, Gio'lan kaget. Memang tadi ia meninggalkan nyonya itu sendirian di kamar, maka ia mengangguk dan meloncat pergi. Akan tetapi, ia membalikan mukanya dan berkata kepada Kwan Bu. Koko, kau wakili aku memenggal lehernya dan jangan lupa untuk mengerat sepasang bibirnya untukku sebagai hukuman kekurang ajarannya telah memaki aku seperti kucing. Wah, agaknya kau suka sekali kepada bibirku, Yak Kwee Chin yang panas perutnya balas mengejek. Gadis itu marah dan membuat gerakan hendak membalik. Akan tetapi teringat akan ibu Kwan Bu dan setelah membanting kakinya ia lalu meloncat ke dalam bangunan rumah penginapan itu. Saudara Kwee Chin, betapa gembira hatiku setelah mengenal suaramu. Kukira siapa yang sedang ribut-ribut dengan nona fo'a Gio'lan. Ada keperluan apakah hengkau malam-malam mencari ku Kwan Bu segera melangkah maju menghampiri murid bekas majikannya itu. B.H. Kwan Bu, aku tahu bahwa engkau bukanlah lawanku. Akan tetapi aku siap untuk mati di tanganmu demi Dharma Baktiku kepada mendiang Suhu. Aku datang mencarimu di Kwan Imbyo di HWI Chun, mendengar akan keberangkatanmu dan mengejar sampai di sini, sengaja mencarimu untukku tentang mengadu nyawa. Engkau telah menyebabkan kematian Suhu, menyebabkan Sumoy menderita dan karena aku tidak mempunyai apa-apa untuk membalas Budi Suhu, biarlah ku balas dengan pembelaan disertai taruhannya waku ucapan Kwee Chin terdengar tegas dan diam diam amat kagumlah hati Kwan Bu. Pemuda tampan di depannya ini benar-benar seorang yang jantan, alangkah jauh bedanya dengan Liu Kong. Akan tetapi kini pemuda ini menuduhnya dan menantangnya, ia menghela nafas duka dan menjawab, Ah, Saudara Kwee Chin, mengapa kau juga menjatuhkan fitnah atas diriku? Mengapa engkau juga menjadi seorang di antara mereka yang membenciku tanpa sebab? Engkau yang tadinya kuanggap satu-satunya orang di samping Butai Hiap yang berpemandangan luas dan jujur? Mengapa kau mengatakan bahwa aku yang menjadi sebab kematian Butai Hiap? Kalau lain mulut yang mengatakan, mungkin aku akan berpikir sepuluh kali lebih dahulu sebelum mempercayainya, akan tetapi aku mendengar sendiri dari semua yang hancur hatinya. Engkau yang menyerbu ke HKWI San di mana mendiang suhu dan kawan-kawannya berada dan engkau yang membawa datang para pengawal kerajaan sehingga mereka semua terbasmi habis, termasuk suhu. Tahukah engkau mengapa nonas yang HWI sendiri tidak sampai tewas? Sumoy terlalu hancur hatinya sehingga tidak menceritakan tentang dirinya. Yang penting sekarang, katakanlah, BHA Kwan Bu, sebagai seorang laki-laki sejati tidak benarkah apa yang diceritakan Sumoy kepadaku? Memang benar, akan tetapi engkau mendengar dan mengetahui ekornya tidak mengetahui kepalanya. Aku memang datang menyerbu Hek KWI San, akan tetapi sama sekali tidak mempunyai urusan dengan para pembel, para pejuang yang berkumpul di sana. Bahkan tidak menyangka. Akan bertemu dengan mendiang Butai Hiap yang entah bagaimana telah bekerja sama dengan mereka itu di sana. Aku datang ke Hek KWI San untuk mencari sintu Hek KWI, karena aku kira dia adalah musuh besar keluarga ku yang ku cari-cari. Ternyata bukan, akan tetapi karena dia seorang kepala rampok yang jahat dan telah mencurangi aku, maka dia telah lewas di tanganku. Sungguh tak ku sangka bahwa para pejuang itu, termasuk Butai Hiap akan membela kepala rampok itu. Dan lebih-lebih tak ku sangka adalah pada malam itu muncul para pengawal yang menyerbu ke Hek KWI San sehingga terjadinya perang yang mengakibatkan tewasnya para pejuang, termasuk Butai Hiap. Dan Su Heng serta Su Cimu menyertai para pengawal. Benar, dan hal ini adalah urusan mereka. Aku sendiri tidak berhubungan dengan para pengawal. Mereka terbunuh, Bu Sio Chia tertawan akan tetapi berhasil kumintakan kebebasan sehingga dia tidak terganggu. Perbuatan pura-pura. Sungguh pun Sumoy tidak pernah menceritakan bahwa dia dibebaskan karena permintaanmu, namun Sumoy menceritakan betapa dia telah ditawan kembali, dan hampir diperkosa Su Hengmu yang rendah budi itu kalau saja tidak ditolong dan dibebaskan oleh Liu Su Heng sehingga Liu Su Heng mengorbankan nyawanya terbunuh oleh Su Hengmu. Ah Ah Kuan Bu benar-benar kaget sekali mendengar berita ini. Aku sama sekali tidak tahu akan hal itu. Engkau tahu atau tidak bukanlah hal yang penting sekarang. Yang terpenting adalah penyelesaian di antara kita. Tidak ada pilihan lain bagiku, membunuhmu untuk membalas sakit hati Sumoy dan kematian Su Heng, atau terbunuh olehmu. Bersiaplah engkau, Be Kuan Bu Kuan Bu menjadi berduka sekali. Kue E Chin engkau mencinta Bu Siang Hwe I, bukan merah muka Kue E Chin. Tidak. Kini dia adalah seperti saudara bagiku, seperti adiku. Semenjak kenyataannya bahwa dia mencinta engkau seorang. Aku sudah mengubur rasa cinta kasih masa kanak-kanak itu. Apa? Dia mencintaiku? Hem, berkali-kali dah menghinaku, menamparku L. Hanya laki-laki yang buta saja yang tidak tahu akan cinta kasih seorang wanita. Kuan Bu. Dan engkau buta. Karena itu menyiksa dia, adiku, Sumoy ku yang malang. Sudah lekas cabut pedangmu. Tidak. Aku tidak akan bermusuh denganmu Kue E Chin. Mau atau tidak aku akan menyerangmu, tidak ada pilihan lain, membunuhmu atau terbunuh olehmu. Aku seorang laki-laki sejati, Kuan Bu. Aku tahu dan aku mengenalmu, Kue E Chin. Akan tetapi aku tidak akan berusaha mengalahkanmu, engkau bukan musuhku, jawab Kuan Bu dengan sikap tenang. Kuan Bu, aku bukan seorang pengecut yang menyerang orang yang tidak melawan, akan tetapi demi bakti terhadap Suhau, aku terpaksa menyerangmu, dan kalau kau tetap tidak melawan, membunuhmu. Lihat pedang dengan gerakan cepat dan kuat Kue E Chin sudah menubukan. Pedangnya ke arah dada Kuan Bu. Melihat penyerangan yang bukan main-main ini, Kuan Bu cepat mengelak ke kiri. Wu Utu Singa Kue E Chin maklum bahwa kepandayan Kuan Bu amat lihai dan dia tidak. Mungkin dapat menangkan murid Pets Jiulokai itu, akan tetapi ia tidak putus asa, bahkan menerjang dengan nekat sehingga begitu tuh bukan pertama dilakan, telah ia susul dengan menyambarkan pedangnya dari samping, membacok ke arah leher Kuan Bu. Kuan Bu mengelak lagi dan ia membiarkan Kue E Chin terus menghujankan serangannya yang selalu ia hindarkan dengan melakan tanpa membalas sedikit pun juga. Kue E Chin menjadi amat kagum setelah lewat 30 jurus ia menyerang sama sekali tidak ada hasilnya. Ia amat kagum akan gerakan Kuan Bu yang sigap dan gesit melebih gerakan seekor burung walet sehingga amat sukar pedangnya mengikuti gerakan lawan ini. Selain kagum, ia juga penasaran dan karena sudah bulat tekadnya untuk membunuh atau dibunuh demi kebaktiannya kepada mendiang suhunya, Kue E Chin menerjang terus, makin lama makin cepat. Kue E Chin, cukuplah main-main ini. Tak tahukah engkau bahwa caramu membalas dendam ini selain tidak tepat, juga tidak ada gunanya? Bu Tai Hiap tewas dalam sebuah peperangan, dan sesungguhnya adalah salahnya sendiri mengapa ia tidak dapat mempertahankan pendiriannya yang bebas seperti dahulu. Dia telah berfihak kepada pemberontak dan tewas dalam perang melawan pihak pengawal. Perlu apa disesalkan? Tak usah banyak wawasan, Kuan Bu. Demi suhu dan sumoy, engkau yang tewas atau aku Kue E Chin menerjang lagi. Kuan Bu mengenal watak Kue E Chin dan tahu bahwa Kue E Chin melakukan penyerangan dan desakan ini karena kebaktiannya, maka ia menjadi mendongkol berbareng terharu. Berhentilah teriaknya lagi dan pada saat itu, Kue E Chin sudah menyerangnya dengan jurus Inko Butong, Awan Naik Gunung Butong San. Jurus ini merupakan jurus simpanan yang amat liai dari ilmu pedang Butong Pai. Sebagai mana diketahui, Butai Hiap atau Bu Keng Leong adalah anak murid Butong Pai maka tentu saja ilmu pedang yang ia turunkan kepada murid-muridnya adalah ilmu dari Butong Pai. Jurus ini dilakukan dengan lambat, akan tetapi hanya tampaknya saja pedang itu menyerang amat lambat ke arah pusar lawan, akan tetapi dibalik kelambatan ini bersembunyi kecepatan yang terletak dalam perubahan ujung pedang karena ujung pedang yang menyerang pusar itu dapat dilanjutkan dengan serangan yang bertubi-tubi dari bawah terus ke atas. Kuan Bu seorang yang sudah tinggi ilmunya dan dia bukan seorang sombong. Sejak tadi dia berlaku hati-hati dan tidak berani memandang rendah ilmu pedang lawan, maka sekali ini pun ia akan berlaku hati-hati. Ia maklum bahwa Butai Hiap adalah seorang ahli pedang yang amat lihai dan Kwee Chin seorang murid yang tekun, maka tidak mungkin serangan Kwee Chin yang lambat ini memang menjadi dasar atau sifat jurus serangannya. Ia mengelak dan tetap waspada menanti perkembangannya dan benar saja seperti yang diduganya, ujung pedang di tangan Kwee Chin menggetar dan dari gerakan lambat itu tiba-tiba muncul serangan bertubi-tubi yang amat cepatnya, membabat pinggang dilanjutkan dengan tubukan ke ulu hati, lalu membabat leher dilanjutkan dengan tubukan ke arah mata. Serangan menusuk dan membabat secara bertubi-tubi dan bertingkat makin lama makin ke atas ini sukar sekali dihindarkan dan datangnya memang tak tersangka-sangka. Namun Kwan Bu yang sudah waspada itu membiarkan sampai gerakan terakhir jurus itu lewat dan dia hanya mengelak ke kanan-kiri dengan menggunakan ginkang yang lebih tinggi sehingga gerakannya lebih cepat daripada gerakan lawan, kemudian tangannya bergerak mendorong dan dibarengi tendangan. Dorongan yang mengandung tenaga ginkang yang amat kuat itu membuat tubuh Kwee Chin terhuyung dan Tendangan dari samping itu tepat mengenai pergelangan tangan yang memegang pedang sehingga pedangnya terlempar ke atas dan tahu-tahu sudah berada di tangan Kwan Bu. Bagus, kepandayanmu memang hebat, Kwan Bu. Nah, kau bunuhlah aku Kwee Chin terhuyung menghampiri dan mengangkat dada, siap menerima tubukan Kwan Bu dengan pedangnya sendiri. Bu Koko, tolong gak jerit suara Gio Lan ini mengagetkan Kwan Bu. Sekali tangannya bergerak, pedang rampasan itu menancap di atas tanah di depan Kwee Chin, kemudian Kwan Bu berkelebat lenyap karena tubuhnya sudah melesat amat cepatnya memasuki rumah penginapan. Jantungnya berdebar tegang karena kalau Gio Lan menjerit minta tolong seperti itu, pasti terjadi hal yang amat hebat. Ia berloncatan ke atas genteng kemudian turun ke sebelah belakang rumah penginapan. Dilihatnya banyak tamu yang ketakutan dan bersembunyi di kamar masing-masing, ada pula yang keluar akan tetapi berdiri dengan muka pucat di depan kamar. Kwan Bu melihat serombongan orang di ruangan belakang yang luas, yang dijadikan ruangan makan dan ruangan para tamu beristirahat. Cepat ia melayang ke tempat itu dan tiba-tiba ia berdiri tegak dengan muka pucat dan matah, terbelalak marah karena ia melihat betapa ibunya dan Gio Lan telah menjadi tawanan belasan orang laki-laki yang kelihatan gagah, dikepalai seorang kakek berusia 60 tahun yang memakai pakaian hitam dan yang memegang sebatang pedang telanjang di tangan kanan. Dengan pedang itu kakek Hu menodong ke lambung ibu Kwan Bu, sedangkan dua orang laki-laki lain yang usianya antara 40 tahun, menodongkan ujung pedang mereka di kanan kini punggung Gio Lan. Gadis ini yang agaknya tadi melakukan perlawanan, terluka sedikit lengannya dan kedua tangannya kini dibelenggu ke belakang. Namun gadis berpakaian pria ini sedikit pun tidak memperlihatkan muka takut, bahkan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan ditujukan kepada orang-orang yang menawan dirinya dan ibunya Kwan Bu. BHA Kwan Bu Manusia Rendah Budi. Menyerahlah, kalau melawan, ibu muda nona ini kami bunuh lebih dulu bentak kakek pakaian hitam yang menodong lambung ibunya. Lemas kembali seluruh hurat syarat yang tadi sudah menegang penuh kesiapan di tubuh Kwan Bu. Betapapun akan cepatnya ia bergerak menyerang orang-orang yang menodong ibunya dan Gio Lan. Tentu lebih cepat lagi pedang-pedang itu memasuki tubuh kedua orang tawanan itu. Ia menekan gelora hatinya dan bertanya, suaranya tetap tenang. Kalian siapakah dan apa kehendak kalian kakek itu? Ternemandangnya dengan rona muka penuh kebencian. Kami adalah pejuang dari Bu Tong Pai, dan karena Bu Keng Liong adalah tokoh dari Bu Tong Pai, maka dia masih terhitung suteku. Engkau yang sudah menerima banyak budi dari Bu Sute, telah mengkhianati dia dan menyebabkan banyak tokoh pejuang gugur. Untuk mempertanggungjawabkan dosamu, kau harus menjadi tawanan kami dan menghadapi hukuman dari suhu dan para pimpinan pejuang. Menyerahlah dan ibumu serta nona ini tidak akan mati di ujung pedang kami dadaku hanbu terasa panas. Mengertilah ia kini bahwa ia telah kena dipancing keluar oleh Kwe Chin yang ternyata datang bersama banyak pejuang dan ia mengerti pula mengapa Gio Klan mudah tertawan. Kiranya kakek ini adalah suheng dari ayah siang hawe yang tentu memiliki ilmu kepandayan jauh lebih tinggi daripada Gio Klan. Ia menjadi marah sekali dan teringat ini, ia merasa menyesal mengapa tadi ia tidak bunuh saja Kwe Chin yang curang. Apakah seperti inilah kegagahan orang-orang Bu Tong Pai menghadapi lawan? Kalian datang begini banyak menghadapi aku seorang diri mengapa harus menggunakan siasat rendah dan curang. Mengganggu wanita yang tidak berdaya? Lepaskan mereka dan mari hadapi aku secara laki-laki. Kakek itu menjadi merah mukanya, akan tetapi sambil tersenyum ia menjawab. Kami para pejuang Bu Tong Pai bukanlah seorang yang haus darah seperti engkau, BHA Kuhan Bu. Gara-gara perbuatanmu mengakibatkan penyembelihan para pejuang di Hak Kwe Isan. Kami tahu bahwa sebagai murid Pets Jiulokai yang gagah perkasa, engkau merupakan lawan berat dan kalau kami menggunakan kekerasan, tentu terjadi pertandingan yang akan membawa akibat kematian banyak. Pula, kami tidak ingin menimbulkan kekacauan di sini. Tidak ingin merugikan para tamu penginapan dan pemiliknya. Sudahlah, cepat kau menyerah atau terpaksa kami bunuh dua wanita ini sebelum menggunakan kekerasan terhadap dirimu. Bu Koko, sikat saja mereka ini. Jangan perdulikan aku, aku tidak takut mati. Perlihatkan kepada tikus-tikus ini bahwa kita orang-orang gagah yang tidak takut mati. Kita bukan pemberontak, bukan pula penjilat kaisar, akan tetapi kalau mereka ini tetap menuduh yang bukan-bukan, lawan saja, aku yakin engkau pasti akan mampu membunuh tikus-tikus ini bentak Giyoklan sambil merontak-rontak, akan tetapi belenggu tangannya amat kuat sehingga ia tidak mampu membebaskan diri. Mendengar ucapan Giyoklan ini, timbul lagi semangat Kuan Bu dan sinar matanya sudah menjadi beringas. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ibunya. Kuan Bu engkau menyerah sajalah. Aku sendiri tidak takut mati, aku sudah tua dan hidup lebih banyak menderita bagiku. Akan tetapi tidak boleh kau mengorbankan nyawa nona fo'a. Biarlah, kalau memang engkau tidak berdosa, mengapa takut menghadapi pengadilan mendengar ini, lemas lagi tubuh Kuan Bu. Kalau ia ingat betapa pedang-pedang itu akan membunuh ibunya dan Giyoklan, memang tidak boleh ia mempergunakan kekerasan. Ia mendengar bahwa Bu Tong Pai adalah sebuah partai besar yang dipimpin oleh orang-orang berilmu yang tentu saja menjunjung tinggi keadilan. Ia tidak merasa bersalah, karena selama ini ia tidak mencampuri urusan perang antara mereka yang pro dan mereka yang anti-Kaisar. Biarlah pengadilan yang memutuskan bahwa dia memang tidak bersalah dalam peristiwa di Hak KWI San. Baiklah, aku menyerah, akan tetapi lebih dahulu aku hendak mengenal siapa engkau yang memimpin rombongan ini dan janjimu sebagai seorang gagah Bu Tong Pai bahwa setelah aku menyerah kalian tidak akan membunuh ibuku dan nona fo'a Giyoklan. Kakek itu kelihatan lega. Dia sudah mendengar akan kelihayan pemuda ini, maka kalau pemuda itu suka menyerah, akan lebih mudah pelaksanaan tugasnya. Aku adalah Lautik Hiong yang berjuluk Hek Ihem Hiap, pendekar pedang baju hitam, murid Bu Tong Pai. Sebagai seorang kengow yang menjunjung nama besar perguruan kami, aku bersumpah bahwa kalau engkau menyerah, ibumu dan nona ini tidak akan kami bunuh Kwan Bu menarik napas lega. Nama dan julukan tokoh Bu Tong Pai itu kiranya merupakan jaminan yang cukup kuat, maka ia lalu mengulurkan kedua tangannya sambil berkata tenang. Nah, belenggulah aku dan bebaskan mereka empat orang di antara mereka segera maju membawa sebuah belenggu besi yang amat kuat. Mereka menelikung lengan Kwan Bu ke belakang dan membalenggunya di bawah punggung. Ahaha! Bu Koko, mengapa kau begitu bodoh? Tikus-tikus macam ini mana bisa dipercaya? Mereka itu pemberontak-pemberontak yang berkawan dengan perampok-perampok jahat. Tikus-tikus bau ini tentu akan membunuhmu, ah! Koko Giyoklan berteriak-teriak marah, akan tetapi Kwan Bu sudah dibelenggu dan akhirnya gadis itu hanya dapat terisak. Lau Weng Hiong, harap lekas bebaskan ibuku dan nona fo'a. Lau Tik Hiong mengejek. Nanti dulu. Bhe Kwan Bu. Memang aku sudah berjanji takkan membunuh mereka, dan janji-janji ini pastiku penuhi. Akan tetapi, kami tidak akan puas kalau belum membalas kekejian nona kuntianak ini. Apa Kwan Bu membentak? Dia tidak berdosa. Hahaha tidak berdosa suara serak ini keluar dari mulut seorang di antara mereka yang menodong Giyoklan. Dia ini adalah adik Suhengmu yang bernama Foas Yoklun dan tentu engkau tahu bahwa Suhengmu menjadi anjing penjilat kaisar. Bukan begitu saja, akan tetapi Suhengmu telah banyak memperkosa gadis-gadis dusun dan pendekar-pendekar wanita pejuang. Kalau kakaknya seperti setan, tentu adiknya ini pun seperti kuntianak. Kakaknya tukang menghina wanita, tukang memperkosa dan mendatangkan aib dan malu. Adiknya pun harus merasakan yang sama pedang di tangan laki-laki itu pun bergerak dan Berat jubah luar yang dipakai Giyoklan robek dari leher sampai ke perut, memperlihatkan pakaian dalam dari sutra berwarna merah muda yang tipis sekali sehingga tampak membayangkan lekuk lengkung tubuh yang indah bentuknya. Giyoklan merontaron Tadah Kwan Bu membentak marah. Kalian manusia-manusia rendah akan tetapi dua orang telah mendorongnya dengan pedang. Sedangkan Lao Tik Hiong tertawa, lalu berkata, Jangan khawatir, Bhe Kwan Bu. Aku akan memegang janji. Janjiku hanya tidak membunuh mereka, bukan? Memang aku tidak akan membunuh ibumu dan nona ini. Akan tetapi nona ini harus menebus kejahatan kakaknya, hendakku lihat kemana akan ditaruh mukanya dan muka kakaknya kalau dia bertelanjang di depan umum. Hahaha ucapan yang keluar dari mulut Lao Tik Hiong ini adalah ucapan yang timbul dari kebencian dan sakit hati karena sikap orang-orang Butong Pai itu sama sekali tidak membayangkan silat-silat yang terdorong nafsu-nafsu sengaja atau yang sengaja berbuat kurang ajar yang memang sudah menjadi watak mereka. Sesungguhnya pun mereka adalah orang-orang gagah Butong Pai, pejuang-pejuang yang gigih. Kalau sekarang mereka melakukan hal yang kelihatan keji ini adalah karena mereka merasa amat sakit hati terhadap perbuatan-perbuatan biadab yang dilakukan Fu Asyok Lun terhadap wanita-wanita pejuang yang ditangkapnya. Kini pedang di tangan Lao Tik Hiong sendiri yang bergerak ke depan dan kembali terdengar suara kain robek di susul jerit Giok Lan ketika ujung pedang itu dengan gerakan ahli sehingga sama sekali tidak melukai kulitnya telah merobek baju dalam, tepat di tengah-tengah dari leher sampai ke perut. Baju itu terbelah dan terbuka sehingga tampak bagian tengah dada, tampak lereng bukit dada dan perut yang berkulit putih halus. Pedang itu masih menuding dan agaknya hendak merobek pakaian bagian bawah. Giok Lan sudah memejamkan matanya dan menundukkan mukanya, gadis ini hampir pingsan saking malunya, Kuan Bu hampir tak dapat menahan kemarahannya dan ia mulai mencari kesempatan untuk membebaskan diri akan tetapi tidak hanya membebaskan diri sendiri karena dia baru mau melakukan hal ini kalau dia sudah yakin akan dapat menyelamatkan ibunya dan nona itu juga. Lau Tik Hiong yang hendak membalas penghinaan kepada adik Fu Asyok Lun ini, sengaja melakukan gerakan lambat-lambat, ujung pedangnya menyentuh bagian ikat pinggang celana yang menutupi bagian bawah tubuh gadis itu. Pada saat itu, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Kwe E Chin sudah tiba di situ. Langsung pemuda ini menghadap Lau Tik Hiong dan menjurap penuh hormat. Teocu murid kedua mendiang suhubu Keng Liong menghadap Su Pek, dan mohon Su Pek mengabulkan permintaan Teocu yang melaksanakan tugas pesanan sumboibu siang hawe ilau Tik Hiong menarik kembali pedangnya dari pinggang Giyok Lan, memandang kepada Kwe E Chin penuh selidik. Sementara itu, Kuan Bu yang melihat Kwe E Chin, sudah tak dapat menahan kemarahannya. Bagus, Kwe E Chin. Engkau benar-benar manusia hina dina dan rendah pudi. Kiranya engkau memancing aku keluar sehingga mereka ini dapat menangkap ibuku dan nona fo'a. Kalau tahu begitu, tentu aku tidak akan mengingat perhubungan kita dahulu dan tadi sudah ku hancurkan kepalamu Kwe E Chin menoleh kepadanya dan tersenyum mengejek. Bhe Kuan Bu, engkau kacung yang sombong. Tidak ingatkah kau betapa dahulu kau melayani aku, engkau kacung hina dan engkau anak. Haram ucapan ini disusul jerit ibu Kuan Bu yang menjadi lemas dan jatuh terguling dalam keadaan pingsan. Kuan Bu makin marah dan hendak meronta, namun lambungnya terancam ujung pedang yang runcing. Eh, laki-laki pengecut maling laknat manusia hina dina melebih kecoa. Jangan menghina bu koko bentak Giyok Lan dengan suara menjerit saking marahnya. Kwe E Chin, kalau mendiang bu Tai Hiap melihat kelakuanmu saat ini, tentu beliau akan menangis sedih. Siapa mengira bahwa muridnya akan menjadi seorang macam engkau Kuan Bu berseru? Terheran-heran mengapa kini Kwe E Chin menjadi sejahat itu, baik perbuatannya maupun kata-katanya. Jangan dengarkan ocehan mereka, kata Lautik Hiong yang kini tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda tampan ini memang benar murid keponakannya. Murid dari Bu Keng Leong. Jadi engkau murid Bu Sute? Engkau bertemu dengan putri Bu Sute? Syukur kalau dia selamat, terlepas dari kekejian murid Pat Jiwulokai, apakah yang dipesankan oleh sumoyimu itu? Maaf, supek Teocu tidak berani membantah janji supek yang sudah supek keluarkan untuk tidak membunuh perempuan galak seperti kucing ini. Sehingga Teocu pun tidak akan membunuhnya, dan tidak membunuh si Jahanam Kuan Bu yang akan dijadikan tawanan. Akan tetapi, mengingat akan dendam sumoyimu dan suhu, Teocu harus memberi hukuman kepada mereka, harap supek mengingat akan dendam sumoyimu dan kematian suhu, sudi mengawalkan permintaan Teocu ini. Hem, apa yang hendak kau lakukan? Sumoyus yang HWI hampir saja diperkosa oleh Hoa Shuk Lun, kakak perempuan galak ini, dan suhu tewas gara-gara Kuan Bu. Maka Teocu mohon perkenankan supek untuk sekadar menghukum perempuan ini dan Kuan Bu, Lautik Hiong tersenyum dan mengangguk-angguk. Asal tidak kau bunuh mereka, berarti aku tidak melanggar janji, hukuman apa yang hendak engkau lakukan? Kue E Chin berkata dengan suara dingin. Kuan Bu seorang muda yang tidak mengenal Budi, akan kubuntungkan sebelah telinganya dan akan kuberikan kepada sumoyagar puas hatinya, adapun perempuan ini. Hem, tunggu dulu. Kue E Chin menghampiri Giyok Lan dengan pedang di tangan, Giyok Lan memandang penuh kemarahan dan kebencian, lalu meludah ke arah muka pemuda itu, karena jarak mereka dekat dan perbuatan itu sama sekali tidak disangka-sangka, Kue E Chin terkena ludah pada pipi dan bibirnya. Semua terkejut dan marah, akan tetapi Kue E Chin tersenyum mengejek, bahkan tidak mengusap ludah itu, ia seperti orang menimbang-nimbang, hukuman apa yang hendak ia jatuhkan, sikapnya ini menambah kengerian di hati Kuan Bu dan Giyok Lan. Mukanya cantik, kalau digores dengan pedang melintang tentu akan buruk Kue E Chin berkata perlahan dan berkata dengan suara dingin, mendatangkan kengerian bahkan di hati para murid Butong Pai sekalipun, agaknya pemuda ini sudah seperti gila oleh demdam. Pedangku pemberian Su Hao, pedang ini terlalu bersih untuk dikotori darahnya. Siapakah yang sudi memberi pinjam pedang kepada Teo Chulau Tik Hiong tertawa memberikan pedangnya. Nih, pergunakan pedangku dan cepatlah. Pagi sudah hampir tiba dan kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Terima kasih Kue E Chin menerima pedang itu dan diterimanya dengan tangan kiri, kini ia memegang dua batang pedang menghampiri Giyok Lan lagi dan dengan ujung pedang kiri ia membelai pipi itu. Terasa dingin oleh gadis itu yang menjadi pucat sekali. Bu Koko, biarlah kita mati bersama gadis itu terisak dan melangkah mendekati Kuan Bu diikuti oleh Kue E Chin yang masih menyeringai penuh kekejaman. Pedangnya bergerak dan tali pengikat rambut itu terlepas kain penutup rambut yang dijadikan penyamarannya dalam pakaian pria itu terbang sehingga rambutnya yang hitam panjang terurai. Aku murid Bu Keng Leong. Bukan seorang pria suka menghina wanita. Biarlah ku ambil saja rambutmu, hendak ku lihat apakah tanpa rambut engkau masih mau main gagah-gagahan dan gak iak galakan kata Kue E Chin dan Giyok Lan menjadi makin pucat. Kue E Chin, kau manusia iblis. Bunuh saja kami-kami tidak takut bentak Kuan Bu. Kue E Chin menggerakkan sepasang pedangnya dengan gerakan yang indah, lalu berkata kepada Lautik Hyong. Tentu supek mengenal jurus ini ia menggerakkan dua pedang itu sehingga tampak dua gulungan sinar yang saling melingkar. Haha, tidak percuma kau menjadi murid Bu Sute, jurusmu siang heng jip hai, sepasang naga masuk lautan, itu cukup indah akan tetapi apa maksudmu? Keau akan menggunakan jurus ini untuk sekaligus menggunduli rambut perempuan kucing ini dan membuntungi telinga Kuan Bu. Biar mereka mengenal kelihayan ilmu pedang Butong Pai semua orang memandang dengan hati tegang dan ngeri melihat sikap Kue E Chin yang benar-benar seperti orang gila itu. Kuan Bu merasa lega bahwa ibunya masih rebah pingsan karena dia tidak ingin ibunya menyaksikan dia dan Giyok Lan disiksa. Akan tetapi ia mencatat nama Kue E Chin sebagai seorang pertama yang kelak akan dia pecahkan kepalanya dengan kedua tangannya sendiri. Sambil terkekeh mengejek. Kue E Chin sudah bersilap dan dengan tangkas meloncat ke belakang Kuan Bu dan Giyok Lan yang sedang berdiri berdempetan karena gadis itu merapatkan tubuhnya yang setengah telanjang itu kepada Kuan Bu sambil meramkan matanya, ingin mati bersama pemuda ini. Kue E Chin mengangkat kedua pedangnya pedang kiri milik Lao Tik Hiong itu di atas kepala Giyolan dan yang rambutnya terurai, pedangnya sendiri di atas kepala Kuan Bu, kemudian ia mengeluarkan suara pekek nyaring dan kedua pedang itu menyambar turun. Kuan Bu menggigit bibirnya untuk menahan rasa nyeri apabila pedang itu membuntungkan daun telinganya. Kering-kering pedang itu adalah pedang pusaka dan sekali babat saja putuslah belenggu tangan Kuan Bu, dan pedang kirinya bukan membabat rambut Giyok Lan, melainkan membabat putus belenggu tangan gadis itu. Semua orang terbelalak kaget dan heran. Kesempatan ini digunakan Kue E Chin untuk terbisik. Kuan Bu ibumu, cepat! Nona, ini pedang untukmu ia menyerahkan pedang milik Lao Tik Hiong kepada Giyok Lan yang mula-mula terbelalak akan tetapi segera Nona ini dengan isak tertahan menyambut pedang itu. Kue E Chin, murid Nur Haka, manusia terkutuk Lao Tik Hiong dan saudara-saudaranya menerjang maju, akan tetapi Kue E Chin dan Giyok Lan sudah memutar pedang mereka melindungi diri. Kuan Bu berkelebat ke depan, empat orang yang menghalanginya roboh terpelanting dan bagaikan seekor burung Garuda menyambar tubuh ibunya, dipondong dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya setiap ia dorongkan tentu merobohkan seorang pengeroyok. Cepat, ikut aku. Kereta telah kusiapkan kembali Kue E Chin berseru keras. Pemuda ini maklum bahwa kalau Kuan Bu nengamuk terus murid-murid Butong Pai tentu akan tewas semua dan hal ini sama sekali tidak ia kehendaki. Giyok Lan dan Kuan Bu Kahu sudah menumpahkan seluruh kepercayaannya kepada pemuda yang luar biasa itu mereka meloncat mengikuti Kue E Chin sambil merobohkan orang-orang yang menghalang di jalan, Keduanya sudah berada di jalan samping rumah penginapan itu, bahkan kuda tunggangan Kuan Bu pun sudah siap. Kiranya Kue E Chin tadi mempersiapkan semua itu sebelum ia muncul dan menolong Kuan Bu dan Giyok Lan. Kue E Chin, kau jalankan kereta. Giyok Lan, kau menjaga kereta, aku akan mengawal kini Kuan Bu yang sudah menemukan kembali ketenangannya memberi perintah yang segera diturut oleh dua temannya. Nyonya BHA direbahkan di dalam kereta, dijaga oleh Giyok Lan. Kue E Chin melompat ke tempat kusir dan membalapkan kuda-kuda penarik kereta, sedangkan Kuan Bu naik kudanya mengawal di belakang. Mula-mula memang ada murid-murid Bu Tong Pai di kepala Lautik Hiong melakukan pengejaran, akan tetapi setelah dengan amat mudahnya, dengan tendangan kaki dan dorongan tangan Kuan Bu merobohkan orang-orang terdepan tanpa membunuh mereka, murid-murid Bu Tong Pai tidak berani melanjutkan pengejaran mereka. Matahari telah naik tinggi ketika kereta yang membalap dan melarikan diri itu telah jauh meninggalkan kota itu. Mereka tiba di jalanan yang sunyi di antara pegunungan, dan pada sebuah perempatan jalan, tiba-tiba Kue E Chin menghentikan kereta itu. Lalu meloncat turun dari atas kereta. Kuan Bu juga meloncat turun dari kudanya sedangkan Giyok Lan yang sudah lega hatinya karena ibu Kuan Bu sudah siuman dan kini duduk tertidur, juga meloncat keluar. Mereka bertiga berdiri berhadapan dan sesaat lamanya mereka hanya beradu pandang, Giyok Lan memegangi jubah luar milik Kue E Chin yang tadi oleh pemuda itu dilemparkan kepada Giyok Lan di atas kereta tanpa mengucapkan sepatah kata. Giyok Lan juga tidak bicara apa-apa hanya cepat menyelimutkan jubah itu untuk menutupi pakaiannya yang robek. Kini karena meloncat turun, jubah terbuka maka cepat-cepat ia menutupkannya dan memeganginya dengan tangan kiri, matanya memandang kepada Kue E Chin. Malam tadi karena keadaan agak gelap, tidak dapat ia melihat jelas wajah pemuda itu, juga di dalam kereta ia tidak dapat melihat Kue E Chin yang duduk di depan. Setelah kini ia memandang wajah itu, ia harus mengakui bahwa Kue E Chin adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah bermuka putih dan sikapnya amat halus. Kuan Bu, maafkan aku yang tadinya gelap mata oleh kematian suhu dan kesengsaraan sumoyaku sadar, apalagi setelah mendengar percakapanmu dengan para tokoh Bu Tong Pai, bahwa sesungguhnya engkau tidak bersalah dalam peristiwa di hak Kue E Chin itu. Kuan Bu menjadi terharu, melangkah maju dan memegang pundak Kue E Chin. Bukan engkau yang harus minta maaf, bahkan akulah, Kue E Chin. Aku pun tadi salah sangka terhadapmu, mengira engkau memancingku dan sengaja membawa orang-orang Bu Tong Pai untuk mencelakakan kami. Sungguh sama benar peristiwa tadi dengan yang terjadi di hak Kue E Chin. Engkau muncul tadi bersamaan dengan orang-orang Bu Tong Pai sehingga seolah-olah engkau lah yang membawa mereka datang. Demikian pula di hak Kue E Chin dahulu. Aku datang dengan urusan pribadi, siapa tahu secara kebetulan dan dalam waktu yang sama pula muncul pasukan pengawal sehingga seolah-olah aku yang membawa pasukan pengawal itu aku tidak menyalahkan engkau yang tentu menduga sama pula. Tidak, aku sudah mengenalmu, karena itu aku tidak suka bermusuh denganmu tidak mau melawanmu aku bahkan bersyukur dan berterima kasih sekali kepadamu, Kue E Chin. Kalau tidak ada engkau, ih ngeri aku membayangkan. Budimu sungguh besar sekali Kuhan Bu. Bergidik dan memandang kepada Giyoklan. Ah, kau hanya bertindak sesuai dengan kewajibanku seperti yang diajarkan Suhu. Kalian tidak bersalah dan menghadapi penghinaan, bagaimana aku bisa mendiamkan saja? Tak perlu berterima kasih dan agaknya lebih baik di sini kita berpisah. Engkau telah berlaku baik sekali terhadap kami Kue E Ng Hyong. Mengapa? Mengapa kau mengorbankan dirimu menolong kami? Tiba-tiba Giyoklan bertanya sambil memandang dengan sinar mata penuh selidik. Kue E Chin tersenyum. Ah, mengorbankan apa? Hanya biasa saja. Engkau tidak bisa berpura-pura kepadaku, Kue E Ng Hyong. Aku tahu bahwa perbuatanmu menolong kami tadi merupakan sebuah perbuatan murtad dan hianat dari seorang murid Butong Pai terhadap supeknya, terhadap perguruan Yal. Benar sekali ucapan Lan Moi, Kue E Chin. Engkau telah melakukan hal yang berbahaya sekali karena kau tentu akan dimusuhi oleh perguruanmu sendiri, dimusuhi oleh Butong Pai, dianggap murtad dan berhianat. Ah, betapa besar pengorbanan yang kau lakukan untuk kami, Kue E Chin. Tanda petik. Biarlah, akanku pertanggung jawabkan semua perbuatanku sendiri. Melihat engkau ditawan masih tidak mengkhawatirkan, akan tetapi melihat betapa mereka menghina nona fo'ah, hem, biar guruku sendiri akan kulawan. Sudahlah, selamat tinggal setelah berkata demikian, dengan muka merah Kue E Chin membalikkan tubuhnya dan hendak pergi. Kue E Eng Hiong, tunggu dulu suara Giyok Lan ini membuat Kue E Chin tiba-tiba berhenti dan menengok. Jubahmu ini Giyok Lan membuat gerakan hendak membuka jubah sehingga cepat-cepat Kue E Chin berkata. Biarlah, engkau memerlukannya, nona. Tapi bagaimana aku akan mengembalikannya? Tak usah dikembalikan. Mana mungkin ini jubahmu, biarku pinjam. Baiklah. Kau pinjam dan kelak kalau kita ada jodoh bertemu kembali, boleh kau kembalikan kepadaku? Kue E Chin membalikan tubuh lagi hendak pergi. Kue E Eng Hiong kembali suara ini membuat ia menengok. Maafkan aku telah memaki-makimu tadi, menyebutmu pengecut, laknat dan, dan seperti. Kecua wajah gadis itu menjadi merah sekali. Kue E Chin tersenyum dan pandang matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri. Sudah sepantasnya, nona karena aku pun memakimu seperti, seperti kucing galak. Jadi, sama-sama maaf. Akan tetapi aku, aku telah meludahimu kamu, ah, betapa besar kesalahanku kepadamu senyum di wajah pemuda itu melebar. Ia merabah pipi dan bibirnya yang tadi diludahi dan yang sekarang tentu saja sudah tidak ada bekasnya lagi. Tidak mengapa nona dan, dan ludahmu tidak kotor. Selama tinggal pemuda itu lalu lari cepat. Meninggalkan dua orang muda yang memandang sampai bayangannya lenyap di sebuah tikungan. Semenjak dia kecil, dia seorang jantan yang sangat baik. Patut dia menjadi murid butai hiap seorang pemuda pilihan kata kuhan bu perlahan. Dia hebat giyok lan menghela nafas panjang. Dan dia jatuh cinta kepadamu, lan moi kembali giyok lan menghela nafas lalu berkata lirih. Dia hebat, akan tetapi engkau lebih hebat. Koko dan tentang cinta. Sudahlah, mari kita cepat melanjutkan perjalanan agar cepat sampai di rumahmu. Sebelum sampai di sana aku akan selalu merasa tidak tenteram. Siapa tahu mereka itu masih tidak terima dan melakukan pengejaran. Kuan bu cepat memotong ucapan gadis itu karena tidak ingin ia bicara tentang cinta di saat itu. Giyok lan kini mengusiri kereta dan kuan bu mengawal di atas kudanya. Hatinya penuh rasa syukur, tidak saja bahwa mereka telah terbebas daripada bencana hebat, akan tetapi terutama sekali bahwa kepercayaannya terhadap Kwe E Chin ternyata tidak meleset, membuat ia makin suka dan kagum kepada murid bekas majikannya itu. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di kota Kamsin Hu. Dengan wajah gembira Giyok lan langsung mengemudikan kereta sampai ke depan sebuah gedung besar yang berpekarangan lebar sekali kuan bu memandang dengan kagum dan juga menjadi sungkan. Tak disangkanya bahwa rumah Giyok lan demikian besar dan mewah, keluarga gadis ini demikian kaya raya. Begitu kereta memasuki halaman, lima orang pelayan menyambut dengan penuh kegembiraan. Si Ocia pulang. Si Ocia pulang kata mereka sambil memberi hormat dan cepat membantu Nona. Itu, ada yang memegang kendali kuda, ada yang membantunya BHA turun dari kereta. Pada saat itu, dari dalam muncul seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik yang tertawa-tawa gembira. Koko, engka sudah pulang Giyok lan berseru girang. Su Heng dan Su Chi Kuhan Bu juga berseru dan memberi hormat. Namun ada tidak enak dalam hatinya ketika ia melihat Su Hengnya. Teringat ia akan ucapan Kue E Chin tentang Su Hengnya itu yang mengatakan bahwa Si Ok Lun telah menangkap lagi Siang Hwi dan hampir memperkosanya sehingga Liu Kong menolong gadis itu dan Liu Kong akhirnya tewas di tangan Su Hengnya ini. Tewasnya Liu Kong di tangan Su Hengnya tidak dia perdulikan karena ia tahu bahwa Liu Kong bukan seorang manusia baik-baik, akan tetapi mendengar bahwa Su Hengnya akan memperkosa Siang Hwi, benar-benar menyakitkan hatinya. Ia akan mencari kesempatan untuk menanyakan hal itu kepada Su Hengnya. Bagus, engkau sudah datang bersama ibumu, sute kata Si Ok Lun dan pemuda ini pun bersama Lim Bi Hwe lalu memberi hormat kepada Nyonya Bi Hwe yang dibalas oleh ibu Kuan Bu dengan ramah. Ayah sedang keluar kota, sibuk mengirim undangan, kata Si Ok Lun kepada Giyok Lan. Undangan? Undangan untuk apa tanya Giyok Lan? Si Ok Lun tersenyum memandang dengan lirikan ke arah Su Hengnya. Untuk pesta pernikahan kami. Ahaha, koko, aku gerang sekali Giyok Lan merangkul Bi Hwe yang menjadi merah mukanya. Mendengar ini, Kuan Bu melangkah maju dan menjura. Su Heng dan Su Chi, terimalah ucapan selamat daripu. Terima kasih, sute, jawab Si Ok Lun dan ketika Kuan Bu memandang kepada Sucinya yang berangkulan dengan Giyok Lan, Ia melihat sesuatu yang aneh, seolah-olah ia melihat sinar metu yang suam muram dari sepasang metu sucinya itu akan tetapi tentu saja Kuan Bu tidak berkata apa-apa dan mengira bahwa dia salah lihat. Bibi, silakan mengasuh di dalam. Ayah sedang keluar kota, mari ku tunjukkan kamar Bibi kata Giyok Lan sambil membimbing tangan ibu Kuan Bu, diajak masuk ke dalam, duduk di ruangan depan bersama Si Ok Lun dan Bi Hwe A. Sute, aku dan sucimu telah diterima oleh Kaisar sendiri dan diberi kedudukan lumayan. Setelah selesai pernikahan kami di sini, kami akan kembali ke kota raja melakukan tugas kami. Kuharap sute dapat ikut dan mencari kedudukan di sana. Dan, kuliat, eh, tidak betulkah kataku dahulu bahwa engkau akan tertarik kalau melihat tadiku? Siapa kira, malah telah berkenalan dan menjadi sahabat baik? Hahaha mudah-mudahan saja kelak cepat menyebutmu adik Ipar Shok Lun tertawa bergelak dan Kuan Bu yang merasa hatinya tidak senang itu terpaksa ikut tersenyum. Bi Hwe A sendiri kelihatannya pendiam dan tidak banyak bicara, bahkan beberapa kali Kuan Bu mempergoki sucinya itu sedang memandang jauh ke depan seperti orang melamun. Diam-diam ia merasa heran sekali. Mengapa sucinya yang menghadapi pernikahan dengan Suhengnya itu kelihatan tidak gembira? Ia pun ingin bertanya kepada Suheng dan sucinya apakah untuk pernikahan itu mereka tidak minta perkenan atau doa restu lebih dahulu dari guru mereka akan tetapi karena urusan pribadi, ia merasa tidak enak kalau mengajukan pertanyaan di saat itu. Tak lama kemudian Giyok Lan muncul keluar dan kini gadis ini telah bertukar pakaian sehingga makin jelas tampak kecantikannya yang mempesonakan. Akan tetapi hati Kuan Bu tetap tidak enak dan tidak senang, sungguh pun harus ia akui bahwa Giyok Lan adalah gadis yang cantik sekali, cantik manis dan sepanjang pengetahuannya, memiliki watak yang amat baik. Kalau dipertimbangkan, dialah yang akan untung besar kalau sampai menjadi suami Giyok Lan, akan tetapi entah bagaimana, kalau teringat kepada siang HWI. Kegembiraannya lenyap. Setelah melempar senyum manis kepada Kuan Bu gadis itu duduk, ia menghela nafas panjang dan berkata. Bibi merasa senang di sini, terutama sekali ia merasa amat senang di dalam taman. Begitu melihat taman Bibi lalu beristirahat di sana, senang sekali Bibi melihat bunga BUE yang sedang mekar sambil minum teh, gadis itu tersenyum dan kelihatannya puas sekali bahwa ibu Kuhan Bu kelihatan senang dan betah berada di rumah itu. Pada saat itu tiba-tiba terdengar seruan orang dari luar. Bagus sekali, semua anjing jantan betina berkumpul di sini dan berkelebat bayangan orang. Ketika mereka memandang, ternyata di luar ruangan dalam itu, di atas pekarangan depan telah berdiri seorang gadis cantik yang pakaiannya kusut, rambutnya tak tersisir rapi, wajahnya membayangkan kemurkaan dan kedukaan, tangannya memegang pedang telanjang dan sinar matanya dengan penuh kebencian dan marah yang luap-luap ditujukan kepada empat orang muda yang sedang duduk di ruangan itu. Betapa kaget hati Kuhan Bu ketika mengenali gadis itu yang bukan lain adalah Siang Hwe I. Wajah gadis itu agak pucat dan sinar matanya yang berapi-api itu selain memancarkan cahaya kemerahan dan kebencian, juga terselimut bayangan duka yang amat dalam. Siang Hwe I tak terasa pula Kuan Bu berkata lirih, hanya seperti orang berbisik akan tetapi giok. Lan yang memperhatikannya seolah-olah mendengar jeritan keluar bersamaan dengan bisikan itu akan tetapi Bu Siang Hwe I, gadis itu, sama sekali tidak memperdulikannya bahkan seolah-olah tidak melihatnya karena sinar matu gadis itu memandang ke arah Siok Lun dan Bi Hwe A, kemudian ia menudingkan pedangnya ke arah dua orang itu dan membentak. Sepasang anjing Hina Akubus Yang Hwe I datang untuk membalas kematian ayahku. Turunlah dan bereskan perhitungan di antara kita. Nona Bu, jangan Kuan Bu berseru dengan hati penuh kegelisahan karena dia maklum bahwa gadis ini bukanlah tandingan Suheng dan Suci-nya, apalagi kalau harus menghadapi keduanya. Jangan begitu, Nona Ayahmu meninggal dalam perang tidak ada permusuhan pribadi dengan Suheng dan Suci? Siapa butuh keteranganmu? Kalau engkau memela Suci dan Suhengmu, kau pun boleh maju. Akubus Yang Hwe I bukanlah seorang pengecut, bukan penakut yang mudah saja tunduk kepada orang-orang lain karena takut aku tidak takut mati. Hayo, kalian bertiga murid-murid Pet Jiulokai boleh maju semua mengeroyoku dan membuktikan nama besar Pet Jiulokai hanya nama yang kosong belaka, memiliki murid-murid yang jahat dan keji. Eh eh, engkau ini Nona galak amat, datang-datang memaki orang apa sih yang kau andalkan bentak giyoklan dengan marah sambil menudingkan telunjuknya. Hem, engkau perempuan tak tahu malu. Engkau pun boleh membela kekasihmu dan mengeroyoku, siapa takut menghadapi manusia-manusia rendah seperti anjing macam kalian ini siang Hwe I membentak makin marah lagi, pedangnya dikelebatkan di depan muka. Hati Kuan Bu seperti ditusuk rasanya. Melihat Nona ini, bekas Nona majikannya itu yang dahulu selalu bersih dan rapi kini rambutnya kusut pakaiannya tidak rapi dan wajahnya suam muram membayangkan kedukaan hebat, ia menjadi kasihan dan juga khawatir karena gadis ini datang menantang orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan jauh lebih tinggi daripadanya. Kuan Bu melihat sinar metu suhengnya berseri dan mengeluarkan kilatan aneh ketika sinar metu itu menjelajahi seluruh tubuh siang Hwe I, sinar metu yang seolah-olah menggerayangi tubuh itu, sioklun sama sekali tidak kelihatan marah, malah tersenyum-senyum. Juga bi Hwe I tidak kelihatan marah, hanya memandang tak acuh dengan sinar metu dingin. Hanya gioklan yang merah mukanya saking marah. Bedebah kalian! Majulah atau akan kuser burumah ini bentak lagi siang Hwe I yang sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya. Melihat Kuan Bu di situ, hatinya menjadi makin marah dan makin nekat, kalau tidak dapat membalas kematian ayahnya ia ingin mati saja di tangan musuh-musuh besarnya di saat itu juga. Seorang laki-laki tinggi besar berpakaian mewah, dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik, berusia 50 tahun, melangkah lebar dari luar dan segera bertanya suaranya nyaring dan besar. Ah, ada apakah ribut-ribut ini semua metu memandang dan Kuan Bu melihat betapa kakek itu berwajah gagah dan tampan, memandang kepadanya dan kepada siang Hwe I yang tak dikenalnya. Ayah, bocah setan ini datang untuk membuat ribut. Dia ini anak seorang pemberontak kata gioklan. Harap ayah masuk saja karena urusan ini tidak menyangkut ayah. Biarlah aku bereskan gadis galak ini ibu sute telah datang dan dia ini suteku. Harap ayah menemani ibu sute dan sebentar lagi kami akan dapat membereskan urusan dengan bocah galak ini kata sioklun kakek itu memandang kepada Kuan Bu, mengangguk-angguk kemudian dengan melangkah masuk ke dalam sambil mengomel. Kalau dia datang mengacau, lempar saja keluar Kuan Bu tidak mendapat kesempatan untuk memberi hormat. Melihat kakek itu, ia merasa kagum dan suka karena pribadinya membayangkan kegagahan, akan tetapi mendengar ucapannya ketika hendak memasuki rumah, timbul rasa tidak sukanya. Namun, ia tidak memperdulikannya lagi karena saat ini seluruh perhatiannya tertarik kepada siang Hwe I. Nona Bu, harap Nona suka berpikir secara mendalam. Sesungguhnya di antara mendiang ayahmu dan Suheng serta Suciku tidak terdapat permusuhan apa-apa ayahmu tewas dalam perang, tidak ada yang harus disesalkan. Memang benar terbunuh oleh Suheng dan Suci, akan tetapi dalam perundingan yang menyebabkan perang bukan urusan pribadi. Tak usah banyak mulut. Urusanku sendiri engkau tidak berhak mencampuri. Pendeknya, saat ini aku harus membunuh atau terbunuh dan sepasang anjing ini adalah musuh-musuh besarku. Hayol aku tantang kalian dan kalau ada yang hendak membantu kalian, majulah tak perlu banyak cerwet lagi. Ah, kau galak dan jahat seperti setan Giyoklan sudah membentak dan menerjang maju pedangnya. Siang Hwei menangkis dengan kuat. Teranggak dua buah pedang bertemu dengan kekuatan seimbang dan keduanya terhuyung ke belakang. Wah, engkau kuda betina yang liar dan menggeirahkan hati. Tiba-tiba Sioklun meloncat maju dan ucapannya ini memancing sebuah jerit tertahan dari mulut Bi Hwei yang tidak lepas dari perhatian Kuan Bu. Pemuda ini sudah siap-siap untuk melindungi Siang Hwei, akan tetapi dia merasa sungkan sehingga sejenak ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Adapun Siang Hwei ketika melihat berkelebatnya tubuh pemuda yang selain telah membunuh ayahnya juga yang hampir saja memperkosanya, dan yang membunuh Liu Kong, cepat menggerakkan pedangnya menusuk. Namun sambil terkekeh Sioklun mengelak ke samping dan tangannya mencengkeram dari samping dengan cepat sekali. Siang Hwei mengelak dan mengelebatkan pedangnya, akan tetapi tangan yang cepat itu telah ditarik kembali dan tahu-tahu telah mengelus dagunya yang halus. Kau Bi Hwei merintih perlahan dan memejamkan mata, hatinya seperti ditusuk. Bangsat terkutuk Siang Hwei menjadi marah sekali dan pedangnya mengamuk laksana seekor naga bermain di angkasa. Namun tingkat ilmu kepandaian Sioklun jauh lebih tinggi daripada tingkatnya sehingga dengan mudah pemuda ini menghindarkan diri dari setiap bacokan maupun tusukan, dan agaknya memang Sioklun hendak mempermainkan gadis ini karena tangannya selalu mencolek dan merabah. Beberapa kali hampir saja dada gadis itu dapat dicengkeramnya sehingga di samping kemarahannya. Siang Hwei menjadi malu dan merasa terhina. Ingin ia menangis dan menggorok lehernya sendiri, akan tetapi kalau teringat akan sakit hatinya, ia membulatkan tekat untuk menyerang sampai mati. Nona manis, kau cantik dan galak, jangan main-main dengan pedang kata Sioklun yang karena tergila-gila kepada Siang Hwei, sampai lupa diri dan lupa bahwa semua tingkah lakunya dan ucapannya dilihat dan didengar oleh Bihawa, Siang Hwei menusuk dadanya, Sioklun sengaja memperlambat telakannya sehingga pedang itu seolah-olah menancap di tubuhnya, akan tetapi sesungguhnya ia mengempit pedang itu di bawah ketiaknya dan sebelum Siang Hwei sadar, pergelangan tangannya yang memegang pedang telah tertangkap. Haha, Nona manis, kau hendak terbuat apa sekarang? Cengkeraman pada pergelangan tangan itu amat kuat sehingga pedang itu terlepas dan tangan Sioklun diulur ke arah dada. Suheng jangan kuan bu membentak marah. Sioklun menarik tangannya dan menengok. Suheng, katanya tersenyum. Apakah engkau hendak membela Nona pemberontak ini pada saat itu terdengar jerit melengking dari sebelah dalam rumah? Kuan bu terkejut dan merasa bulu tengkutnya berdiri karena ia mengenal jeritan itu seperti suara ibunya. Lbu teriaknya dan tubuhnya mencelat ke dalam. Juga yang lain-lain terkejut. Sioklun sendiri. Melepaskan Siang Hwee dan hampir berbareng dengan Bihawa ia pun lari ke dalam, diikuti Giyoklan. Siang Hwee yang ditinggal sendiri, sejenak termenung, wajahnya masih pucat sekali dan dia pun lalu menyambar pedangnya dan mengejar masuk. Dia harus membunuh musuh-musuhnya atau terbunuh di situ juga. Kuan bu mempergunakan ginkangnya secepat mungkin, bagaikan terbang telah tiba di Taman Bunga. Sejenak ia ternganga karena keheranan ketika melihat ibunya menangis terisak-isak berhadapan dengan kakek gagah yang tadi masuk, yaitu ayah dari Sioklun dan Giyoklan. Kakek itu terbelalak memandang ibunya, dan kini terdengar ibunya berkata dengan suara gemetar dan terputus-putus, telunjuknya menudim ke arah muka kakek itu. Kau, kau, kepala rampok itu, kau, manusia terkutuk, kiranya engkau pemilik rumah ini. Mendengar ini, Kuan bu merasa seolah-olah kepalanya disambar halilintar. Musuh besar yang selama ini dicari-carinya dengan susah payah dan belum juga berhasil ditemukannya, kiranya adalah ayah dari Suhengnya. Ayah dari Giyoklan. Seketika amarah dan kebenciannya bangkit, tangan kirinya merogoh saku dan ia meloncat maju sambil membentak. Keparat Jahanam. Terimalah pembalasan ku tangannya terayun dan terdengar suara bersiut nyaring. Kakek yang bernama Foahenggu, bekas kepala rampok yang dahulu bersama anak buahnya merampok KWI Jun dan memperkosa BHH Jokim secara keji, terkejut dan menoleh. Ia hanya melihat sinar hitam menyambar. Dicobanya untuk mengelak namun terlambat karena sambitan jarum dari tangan Kuan bu itu hebat bukan main. Pemuda ini yang diracuni dendam, bertahun-tahun melatih diri dengan jarum itu, jarum yang membutakan metu ibunya, jarum milik kepala rampok yang kini ia kirim kembali kepada pemiliknya. Tanpa dapat dicegah lagi jarum itu menyambar dan menancap memasuki metu kiri Foahenggu. Kakek ini menjerit mengerikan. Tangannya mendekat metu, tangan kanannya mencabut goloknya yang besar, lalu ia menubruk ke arah Kuan bu. Namun pemuda ini telah siap mengelak ke kiri dan mengirim tendangan yang tepat mengenai lutut Foahenggu sehingga kakek ini terpelanting roboh dan goloknya terlepas dari tangannya. Dengan kemarahan meluap Kuan bu menghampiri kakek itu, menyambar goloknya dan mengangkat golok itu untuk dibacokan ke arah kepala si kakek yang ternyata adalah musuh besarnya. Kuan bu, jangan Cio Kim menjerit sehingga Kuan bu terkejut, lalu menghampiri ibunya dan berlutut karena melihat ibunya tiba-tiba roboh lemas. Pada saat itu, Siok Lun dan Bihawa serta Giyolan telah tiba di tempat itu. Melihat tayah mereka roboh dan berkelojotan dengan muka berlumuran darah, Siok Lun dan Giyolan menubruk dengan hati terkejut sekali. Ayah teriak mereka. Siok Lun lalu mengangkat kepala ayahnya dan melihat metu kiri ayahnya berlumur darah. Ia makin kaget apalagi ketika melihat gagang sebatang jarum sedikit menyembul keluar dari rongga meta, jarum milik ayahnya sendiri. Ayah, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini bentaknya dengan suara saking marahnya adapun Giyolan hanya menangis dan merintih. Ayah, ayah akan tetapi kakek yang berkelojotan menahan-menahan nyeri itu mengangkat tangan ke atas seolah-olah melarang puteranya melakukan sesuatu dan pada saat itu terdengar suara Kuan bu. Ibu, mengapa ibu menahanku? Kuan bu, engkau tidak boleh, dia, dia, kepala perampok Jahanam itu, dia itu adalah. Ayah kandungmu sendirinya itu tak dapat melanjutkan ucapannya karena sudah menangis. Terseduh-seduh, menangis kemudian disusul suara ketawanya terkekeh-kekeh sambil menudingkan telunjuknya ke arah kakek yang sekarat itu. Hehehe, anakmu sendiri yang membalas. Ingatkah kau akan sumpahku dahulu aku? Akan membalasmu, dalam keadaan hidup ataupun mati. Kuan bu seperti dipagut tular berbisa. Ia meloncat ke belakang menjauhi ibunya, memandang dengan matah, terbelalak kemudian perlahan-lahan ia menoleh ke arah kakek itu seperti orang kehilangan ingatannya. Kakek itu, ayah Giyoklan, musuh besarnya, perampok yang membunuh keluarga ibunya, dia itu ayahnya sendiri. Betapa mungkin ini ada pun Sioklun yang terkejut, bingung dan marah itu melihat betapa luka di mata ayahnya amat parah dan berbahaya. Jarum itu panjang dan telah menancap sampai hampir tak tampak. Hal ini amat berbahaya karena jarum itu tentu menembus ke otak. Ayah apa artinya ini? Siapa yang melakukan ini? Kuan bukah? Biar ku bunuh dia akan tetapi kakek itu memegangi pundak Sioklun, kemudian memaksa diri bangkit duduk, kemudian merangkul Sioklun dan Giyoklan mukanya penuh darah. Keadaannya amat mengerikan, metukanannya kini terbelalak dan menjendul keluar. Dia menggoyang-goyang kepalanya. Jangan! Memang ini perbuatanku yang penuh dosa. Dengar baik-baik Sioklun dan Giyoklan kalian lihat wanita itu? Dia dahulu seorang gadis cantik jelita, putri seorang kepala kampung dusun KWI Chun, dan aku, ayahmu ini yang sekarang menjadi Fo'awangwe, hahaha. Fo'awangwe, aku dahulu adalah seorang kepala rampok. Semenjak ibumu meninggal dunia karena sakit. Aku seperti gila, aku meninggalkan engkau. Sioklun, puteraku satu-satunya kepada bibimu dan aku-aku. Merantau, aku merampok dusun KWI Chun, membakar habis, membasmi keluarga lurah, memperkosa wanita itu dan dengan jarum yang menancap di mataku ini aku memikin buta sebelah matanya. Kemudian aku kawin lagi, mendapat seorang puteri, engkau Giyoklan, akan tetapi ibumu mati. Dasar nasibku yang buruk karena perbuatan perbutanku yang penuh dosa, sekarang wanita yang kubunuh semua keluarganya, yang kuperkosa dan kubutakan matanya datang ke sini membawa puteranya, puteraku pula sebagai akibat dari perbuatanku memperkosanya dan puteraku sendiri. Ini yang membalas dendam kepadaku, mengembalikan jarumku pada mataku. Hahaha memang, adil dan patut sekali, eh, kau wanita yang keras hati, aku kagum sekali padamu siapa namamu. Kuan Bu terbelalak memandang kakek yang tadi diserangnya. Kini ia baru tahu akan riwayatnya. Pantas dia dimaki anak haram. Dan pada kenyataannya memang dia adalah seorang anak haram. Ibunya melahirkannya tanpa ayah. Dia adalah hasil dari sebuah perbuatan maksiat yang paling keji. Pria yang menjadi ayahnya itu, ayah tak resmi, ayah yang telah memperkosa ibunya. Dan dia dididik oleh ibunya untuk membalas dendam, untuk membunuh musuh besar yang sesungguhnya adalah ayah sendiri. Ah, baru terbuka matanya kini. Baru ia mengerti mengapa dahulu Bu Tai Hiap tidak suka mengajar silat kepadanya. Kiranya pendekar besar yang bijaksana itu sudah tahu, dan tidak suka melihat dia membalas dendam kepada ayahnya sendiri, betapapun jahatnya ayah itu. Karena bengong terlonggong, Kuan Bu kurang waspada bahkan membelakangi ibunya. Aku B.H.E. Chokim, setelah berhasil membalas dendam, bersedia untuk mati. Hidup pun tidak ada gunanya lagi bagiku. Kuan Bu terkejut dan menengok, namun terlambat. Ibunya telah memungut. Golok milik Foa Heng Bu yang tadi dibawa Kuan Bu dan diletakkan dekat ibunya. Dan ketika pemuda ini tadi berlutut dekat ibunya dan ketika terkejut mendengar pengakuan ibunya, ia meloncat mundur, lupa membawa goloknya. Kini ibunya memungut golok itu dan menancapkan golok di perutnya sendiri. Golok yang tajam itu amblas ke perut sampai ke ujungnya menembus punggung. Ibu. Kuan Bu meloncat dan menubruk ibunya, namun, melihat betapa luka ibunya tak mungkin. Dapat ditolong lagi, ia hanya dapat memeluk sambil menjatuhkan air mata, terisak-isak dan menyebut-nyebut nama ibunya. Terdengar suara ketawa serak. Hahaha, B.H.L. Kim. Hutangku kepadamu di dunia telah terbayar lunas. Akan tetapi masih ada hutangku di akhirat, terhadap keluargamu dan terhadap banyak orang lain, marilah-marilah kita. Bersama menghadap pengadilan di akhirat, agar segera selesai pengadilannya dan dapat ditentukan hukuman bagiku, hahaha agaknya karena jarum itu melukai otak, maka kakek ini menjadi seperti orang gila. Tiba-tiba ia berkelojotan dan mengembuskan napas terakhir, hampir berbareng dengan B.H.L. Kim yang juga tewas dalam pelukan putranya. Sementara itu, Syang Hawe yang tadinya marah sekali dan hendak menentang musuh-musuh ia sampai mati, kini berdiri terlonggong dengan muka pucat. Peristiwa yang didengar dan dilihatnya terlampau hebat dan diam-diam ia memandang kepada Kuan Bu dengan hati penuh rasa iba. Alangkah hebat penderitaan batin pemuda itu. Kini ia pun tahu akan segala persoalannya, dibandingkan dengan penderitaan batin Kuan Bu, yang dendamnya setinggi gunung sedalam lautan, dendam yang tanpa disadarinya telah ditujukan kepada ayah kandungnya sendiri, dan kini berhasil pula membunuh musuh besarnya, membunuh ayah kandungnya, dibandingkan dengan itu semua dendamnya sendiri atas kematian ayahnya tidak ada artinya sama sekali. Ayahnya telah berpihak kepada pejuang, dan dua orang murid Petsjiwulokwai itu berpihak kepada Kaisar. Kematian ayahnya adalah kematian wajar seorang pejuang, tewas dalam pertempuran, bukan karena urusan pribadi, tepat seperti yang dikatakan Kuan Bu. Berpikir demikian, rasa dendamnya menipis, kedukaannya lenyap melihat kedukaan hebat yang menimpa diri Kuan Bu, alangkah hebat penderitaan batin Kuan Bu di saat itu, dapat ia maklumi. Melihat mayat ayah kandung yang dibunuhnya sendiri, melihat ibunya menggelep tak tak bernyawa karena bunuh diri di depan matanya, benar-benar merupakan pengalaman hebat yang tiada taranya di dunia ini. Perlahan-lahan Kuan Bu bangkit berdiri, dan demikian pula Syok Lun, dua orang muda ini berdiri dan saling memandang, wajah mereka pucat dan lengan serta dada mereka penuh darah ayah dan ibu masing-masing. Kalau pandang matu Kuan Bu lesu dan suram seperti kehilangan semangat, adalah pandang matu Syok Lun penuh hawa amarah yang seolah-olah membuat dadanya hampir meledak. Kuan Bu engkau membunuh ayahku, akhirnya keluar suara dari mulut Syok Lun agak mendersis. Kuan Bu mengangguk. Dadanya seperti ditindih gunung sehingga sukar baginya untuk bicara. Ia memaksa diri untuk berbicara dan terdengar suaranya lemah dan lesu, suara seorang yang sudah kehilangan, gairah hidup. Benar, aku telah membunuh dan kalau Suheng tidak terima dan hendak menuntut balas, silakan. Mari kita keluar, suaranya sama sekali tidak mengandung tantangan, melainkan lebih mengandung penyerahan dari seorang yang sudah putus asa, putus harapan karena tidak melihat lagi kegairahan hidup. Dia benar-benar seorang anak haram yang hina dan tercelak. Kehilangan hatinya kepada Syang Hwi yang menghinanya, kemudian muncul Giyok Lan yang merupakan pelita yang akan dapat menerangi hatinya yang gelap, akan tetapi ternyata bahwa Giyok Lan adalah saudaranya sendiri, adik tirinya, satu ayah lain ibu. Dan yang lebih hebat daripada semuanya, ia telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Apalagi yang diharapkan dalam hidup ini? Dengan langkah tenang akan tetapi tubuh dan semangat lemas ia keluar tanpa menengok lagi, kemudian, sebaliknya di pekarangan luar, ia berdiri menanti Syok Lun dengan pandang mata sayur dan muka muram. Syok Lun mengejar keluar diikuti oleh Giyok Lan yang menangis terisak-isak dan oleh Bihawa yang mengerutkan keningnya. Gadis ini ikut menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan dalam menghadapi peristiwa mengerikan dan menyedihkan ini. Juga timbul ketidakpuasaan di dalam hatinya mendengar bahwa ayah Suhengnya yang akan menjadi suaminya itu adalah seorang bekas perampok yang telah melakukan perbuatan-perbuatan sedemikian kejinya terhadap ibu Kuhan Bu. Memang tadinya ia pun sudah kecewa setelah mengenal watak calon suaminya yang matuk keranjang dan pelahap wanita.